In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misanin ila yaumidin amma abad Pemirsa Yudhid Aydur Rahimani wa Rahimahkullah Kita lanjutkan Pelajaran kita mempelajari Kitab Adhura Al-Qudemiah Pembahasan tentang Kaedah-Kedah Fikiyah Dengan mengacu pada syarat al-Jabari al-Azniah Kaedah ke-24 Al-Qaedah Ar-Rabiyah wal-Isrun Kita lihat Bunyi kaedah Al-Bayinatu Al-Al-Muda'i wal-Yaminu al-Al-Munkir Bayinah itu saksi Itu wajib diberikan si mudai penuduh Wal-Yamin sumpah Itu pada yang menging Mengkari atau Al-Muda'aleh Ini kita lihat Al-Bayinah itu apa Al-Bayinah Disini Al-Bayinah Maksudnya adalah Ini perkataan Nazim Di situ disebutkan Bayinah itu dari mudain Qosem sumpah min munkir Nah ini kita lihat Al-Bayinah Yang dimaksud Al-Bayinah Adalah Al-Syahadah Saksi Bukti atau saksi Kalau Al-Yamin sudah jelas ya Al-Yamin Sumpah Kemudian ada istilahnya Ada istilah lagi Al-Muda'i Al-Muda'i Ini yang kita terjemahkan Al-Muda'i itu yang apa Yang mengklaim Yang menuduh Itulah Mangkana Qaluhu Khilafah Zahir Mangkana Qaluhu Khilafah Zahir Al-Muda'i Orang yang perkataannya Menyelisi Zahir Kemudian Ada istilah lagi Ad-Dakwa Ad-Dakwa Apa itu Ad-Dakwa Ikhbarun Bihakin Ikhbarun Bihakin Lakak Menyampaikan Informasi Satu hak Untukmu Al-Lawair Yang menyudutkan Orang lain Artinya itu Mengklaim Menuduh Jadi kalau Dakwa itu Mengklaim Jadi Misalnya Saya itu Mendakwa Berarti saya itu Mengaku Mengklaim Saya punya hak Lakali Punya hak Yang harus Ditunaikan Orang lain Misalnya Kita mengatakan Pada Zahid Kita mengatakan Pada Zahid Mengklaim Zahid itu Punya utang Pada kita Maksudnya kita Apa namanya Mendakwa Maka kita Namanya Mudai Namanya Dakwa Ini kalau Ikror Ini dakwa Seperti ini Kalau nanti Lawannya Dakwa itu Ikror Kalau ikror Lawannya Lawan dari Dakwa Ikror Kalau ikror Itu Ikbarun Bihakin Aleka Lilguir Tulis dulu Ikror Al-Iqror Il-Kerawa Ikbarun Bihakin Aleka Lilguir Memberikan Informasi Aleka Yang menyudutkanmu Yang menguntungkan Orang lain Jadi misalnya Ini dakwa Sama Ikror Kalau dakwa Misalnya Kita Mengatakan Bahasanya Zahid Punya utang Pada kita Berarti kita Diuntungkan Punya pihutang Zahid Dirugikan Disudutkan Ala Ini dakwa Nah ikror Kebalikannya Kita mengakui Kita punya utang Pada Zahid Berarti kita yang Disudutkan Punya Kewajiban Zahid punya hak Maka namanya Ikror Ikror itu Bisa terjemahkan Pengakuan Nah kemudian Disini Ada Kata-kata Apa lagi Al-Munkir Kita tulis Munkir Ini dia Al-Muda'aleh Ini tertuduh Tapi dia disini Konteksnya Mengingkari Dia Memungkir Lidakwa Lidakwa Yang dia Mempertahankan Hukum Asal Maka Tadi Disebutkan Muda'i Muda'i Itu Mankana Koluhu Hilafah Zohir Misalnya Kita Mengatakan Zahid Punya hutang Pada Saya Pada kita Maka Kita itu Perkapan Kita ini Menyelisih Zohir Zohirnya itu Asalnya Tidak punya hutang Ketika kita Mengatakan Dia punya hutang Pada saya Maka Zohirnya Tidak punya hutang Sehingga Perkapan Menyelisih Zohir Ini Maka Dia Menamakan Mudai Menamakan Mudai Dan Makan Kaedah Yaitu Orang yang Mengklaim Jadi kita Ulangi lagi Saya Mengatakan Zahid Punya hutang Pada saya Maka Saya Namanya Mudai Zahid Muda'alai Kalau dia Mengingkari Namanya Munkir Kemudian Kandungan Klaim tadi Namanya Dakwa Yaitu Adanya Hutang Adanya Apa? Hutang Kemudian Ini tadi Orang yang Mengklaim Sesuatu Yang Menyelisih Zohir Maka Butuh Penguatan Penguatan Yaitu Dengan Hujah Yang kuat Yaitu Saksi Bayina Karena Orang yang Mengklaim Itu Lemah Jadi Hukum Asalnya Itu Kan Zahid Tidak Punya Hutang Kok Kita Mengatakan Zahid Punya Hutang Pada kita Maka Kita Itu Postnya Lemah Si Mudai Yang Mengklaim Itu Dia Kekuatannya Kecil Agar Dia Kuat Yaitu Ditopang Dengan Hujah Yang Kuat Hujah Yang Kuat Disini Adalah Bayina Saksi Maka Dikatakan Kamu Menuduh Zahid Punya Saksi Mana Karena Orang yang Menuduh Itu Postnya Lemah Jadi Harus Didukung Dengan Kekuatan Lain Yaitu Saksi Berbeda Dengan Orang Yang Mempertahankan Hukum Asal Yang Mempertahankan Hukum Asal Mudah Alih Si Zahid Yang Dituduh Itu Postnya Kuat Kenapa Kuat Karena Hukum Asalnya Adalah Tidak Punya Hutang Sehingga Zahid Cukup Dituntut Dengan Untuk Bersumpah Kalau Yang Nuduh Ini Tidak Bisa Bersumpah Harus Ada Saksi Tali Yang Dituduh Tukup Dengan Sumpah Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Menuduh Zahid 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 Punya Hutang Pada Saya Maka Penuntut Penuduh Ini Harus Mendatangkan Saksi Tidak Bisa Hanya Bersumpah Saya Bersumpah Bersumpah Demi Oh Zahid Punya Hutang Pada Saya Tidak Cukup Karena Posisi Orang Menuduh Itu Lemah Nah Posisi Lemah Kalau Diberi Yamin Ini Kurang Kuat Maka Diberi Hujah Yang Kuat Yaitu Saksi Sedangkan Si tertuduh Kuat Karena Hukum Masanya Baru Terbebas Dari Zimah Tanggungan Maka Cukup Dengan Sumpah Tidak Perlu Ada Saksi Jadi Tadi Sudah Kita Jelaskan Mudah Itu Kuat Mudah Mudah Itu Lemah Sehingga Butuh Penguatan Saksi Saksi Itu Hujah Yang Kuat Jadi Saksi Ini Saksi Ini Kuat Ini Kowi Bainah Dia Kuat Wat Wat Kuat Layamin Ini Do'if Sumpah Itu Apa? Lemah Kemudian Mudai Ini Do'if Kemudian Munkir Ini Kowi Maka Si Mudah Ini Lemah Maka Dituntut Dia Mendatangkan Hujah Yang Kuat Yaitu Bayina Munkir Mudah Ali Ini Mengingkari Mengingkari Tuduhan Dia Kuat Kenapa Kuat Maka Cukup Dia Mendatangkan Hujah Yang Tidak Kuat Saksi Yamin Nah Gitu Dalil Kaedah Yaitu Sabda Nabi S.A.W. S.A.W. La Yukton Nas Bi Da'wahum La Da'ana Sundima Ari Jalin Wa Amwalihim Tawwa Amwalahum Walakin Al-Yamina Al-Muda'a Alayhi Nabi S.A.W. Bersadah Seandainya Orang itu Kemudian Diberikan Apa Saja Yang Mereka Dakwakan Tuntutkan Maka Orang itu Akan Nanti Menuntut Darah Menuntut Darah Di Makrijal Dan Menuntut Harta Akan Tapi Yamin Sumpah Adalah Wajib Sumpah Itu Wajiban Dari Muda'aleh Si Tertuduh B.W.T. Menyebutkan Al-Bayna Saksi Atas Muda'i Si Penuduh Wal-Yamin Sumpah Atas Muda'aleh Tertuduh Jadi Makanya Ini Di dalam Hadis Kita Lihat Faedahnya Jadi Orang Orang Tidak Sembarangan Menuduh Kalau Orang Menuduh Dituruti Semua Ini Bahaya Dia Menuduh Itu Si Zahid Telah Membunuh Anak Saya Kemudian Dituruti Kisos Mengatakan Zahid Itu Telah Berhutang Pada Saya Dituruti Lagi Akan Banyak Tuntutan Makanya Bagaimana Agar Terjaga Hak Hak Ini Maka Siapa Yang Menuduh Datangkanlah Saksi Siapa Yang Mengingkari Cukup Bersumpah Kemudian Penerapan Kaedah Yang Pertama Kalau Seseorang Mengklaim Menuduh Orang Lain Atas Satu Harta Maka Dia Wajib Penuduh Untuk Mendatangkan Saksi Tadi Zahid Punya Hutang Pada Saya Maka Kalau Menuduh Mana Saksinya Kalau Si Penuduh Tidak Bisa Mendatangkan Saksi Maka Yamin Diberikan Pada Muda Alih Yang Terduduh Tinggal Mengingkari Gimana Kamu Sumpah Zahid Mengatakan Saya Tidak Berhutang Kalau Kamu Mengingkari Sumpah Tinggal Sumpah Sumpah Nanti Kalau Sudah Sumpah Dia Menang Tuduhannya Tidak Terlaksana Jadi Seperti Itu Nanti Kalau Kemudian Si Muda Alih Tertuduh Tadi Zahid Tertuduh Tertuduh Tadi Sumpah Tuntutannya Gugur Tapi Kalau Zahid Tertuduh Tadi Tidak Mau Sumpah Maka Yamin Dikembalikan Pada Mudai Yang Si Penuduh Yang Kedua La Wida Al-Amin Kalau Al-Amin Itu Orang Yang Dipercaya Seperti Wakil Kemudian Wakil 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 Apapun Misalnya Wakil Menjualkan Barang Dan Seterusnya Kemudian Muda Orang DTB Kemudian Amil Kirot Di Akad Mudorobah Dia Amilnya Pengelola Usaha Dia Mengklaim Itu Telah Rusah Atau Telah Dikembalikan Maka Pol Kauhluhu Kauhluhu Bi Aiman Him Maka Ini Diterima Kauhluhnya Mereka Dengan Sumpah Kenapa Karena Status Mereka Lebih Kuat Karena Mempertahankan Hukum Asal Jadi Hukum Asalnya Ini Sudah Dikembalikan Ini Hukum Asalnya Dia Rusak Seperti Itu Dan Bagi Si Penuduh Menuduh Si Wakil Tadi Ceroboh Kemudian Melampaui Batas Maka Harus Pakai Saksi Jadi Misalnya Dalam Akad Mudorobah Itu Kanada Malik Pemilik Modal Ada Kemudian Amil Pengelola Usaha Pelaku Yang Menjalankan Bisnis Jual Beli Nah Pelakunya Ngomong Ini Tadi Barangnya Rusak Atau Hilang Maka Kok Hilang Kenapa Sudah Ditaruh Dengan Baik Hilang Atau Rusak Maka Diterima Dia Bersumpah Saja Karena Dia Sisinya Sisi Kuat Nah Yang Menuduh Ini Enggak Bisa Kamu Pasti Anu Ceroboh Naruhnya Sembarangan Itu Kalau Menuduh Seperti Harus Mendatangkan Saksi Saksinya Mana Menuduh Si Amil Mudorib Ceroboh Melampaui Batas Saksinya Mana Karena Sisi Dari Al-Amin Ini Tadi Dia Sisinya Kuat Mempertahankan Hukum Asal Hukum Asalnya Tidak Melampaui Batas Demikian Penerapan Dari Kaedah Ini Itu Kaedah Yang Ke 24 Al-Baynatu Ala Al-Muda'i Wal-Yaminu Ala Al-Munkir Wassalamuala Al-Syaitina Muhammadin Wa Ala Al-Hih Wassalamuala Alhamdulillah Rabbil Al-Amin Al-Fatih 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 Al-Fatih